Hai bismillahirrahmanirrahim jangan suka bid'ah bid'ahin orang kayak wahabi Rasulullah s.a.w pun berkata sataf tarikuhadihil ummah ala thalath wasabi'in firta kelak umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan kulluha finnar illa wahidah semuanya berada di neraka kecuali hanya satu kelompok hadha khabar minhu s.a.w ini jelas khabar dari Rasulullah s.a.w anahu sayah suluf tiraqun fil ummati wa hasala kama akhbaru s.a.w bahwa saya akan terjadi perpecahan di dalam umat dan kemudian akan terjadi sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah s.a.w min ajli an nuthabita ala alhaq min ajli an nasbut ala alhaq tujuan yang Rasulullah mengkhabarkan hal ini agar kita memotivasi diri kita untuk sabat diatas hak min ajli an nasbut ala alhaq agar kita mengambil langkah sabat teguh tegar diatas yang hak wala nadhab ma'al mukhalifin dan agar kita tidak mengambil jalan bersama orang-orang yang mukhalif yang mengingkari kebenah kebenaran meninggalkan jalan kebenaran itu juga diantara bentuk keimanan kepada Rasulullah s.a.w adalah imani semua yang disampaikannya jangan pilih-pilih ketika gak sesuai dengan selera kita pura-pura buta ini diantara yang dihindari untuk diimani oleh kaum muslimi adalah apa? bahwa usahnya umat ini akan berpecah sebagian kaum ini gak mau tahu udah kita bersatu dan kemudian menyuruhkan persatuan-persatuan ala mereka yang makna persatuan mereka adalah udah mix aja antara syirik dan tawhid antara sunnah dan bid'ah mix aja gak apa-apa yang penting bersatu ini persatuan ala mereka mereka bawakan dalil dia tuh dalil mah bisa gak sih apa-apa asal-asal Arab gitu jago dalil iya kan wa'antasimu bihablillahi jami'awwala tafarrohu berpegang teguhlah kita semua kepada tali Allah dan janganlah kalian semua kepada tali Allah dan janganlah kalian berpecah bah berpecah belah makanya udah jangan suka nyalah-nyalahin orang jangan suka bid'ah-bid'ahin orang kayak wahabi udah kita bersatu semuanya ini satu sisi salah di dalam memahami ayat-ayat yang ada keliru dalam konsep memahami ayat-ayat dan hadis-hadis yang ada yang kedua ada sisi kufurnya ada sisi kufurnya seolah-olah dia tidak mengimani ketika Rasul bilang bahwa umatnya akan terpecah dan yang bener cuma satu dia mengingkari untuk mengimani khabar itu dari Rasulullah dan mengingkari khabar dari Rasulullah apa hukumnya? kufrun itu bentuk kekufur kekufuran maka perpecahan pasti akan terjadi ya tapi konsekuensinya berarti yang bener cuma satu cari itu kalau dibilang yang bener dan selamat cuma satu berarti yang lain salah konsekuensi udah sportif siap mengatakan yang lain salah kalau yang bener satu tuh maka jalan hak jalan keselamatan itu hanya satu itu diantara usul hakida yang pernah kita bahas juga di Situ Duran ya hanya satu maknanya apa? selain jalan tersebut batil dan cilaka membawa kepada kecelaka kalau memang seseorang beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka dia akan mencari yang satu itu yang mana yang lebih dekat kepada apa yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan oleh Salafus Salam nggak dia lebih mengutamakan apa yang diinginkan hawa nafsunya apa kelompoknya atau ormasnya atau kaumnya daripada kebenaran yang telah ditemukannya ini tuh kalau seseorang memang beriman kepada khabar yang dibawakan Rasulullah Rasulullah ya ini qadarullah kauniyah bahwasanya umat akan terpecah sebagaimana terjadi juga pada umat-umat terdahulu pada Yahudi dan pada Nasrah Nasrah ini dan demikian memang bentuk hikmah dan ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala walau sya'a rabbuka la ja'ala nasa ummatan wahidah kalau Allah mau Allah bisa jadikan manusia umat yang satu ini satu konsep beragama nggak ada ikhtilas tapi nggak demikian yang Allah akan diakhirkan walau yazaluna mukhtarifin manusia tetap senantiasa akan berikhtilas illa marahim wa rabbi kecuali orang-orang ya dirahmati oleh malam ramahim Terima kasih.